Selanjutnya, sejak virus corona mewabah, permintaan bilik disinfektan meningkat tajam. Bilik yang diklaim bisa membunuh virus corona ini, menuai pro dan kontra. WHO dan pemerintah tidak merekomendasikan bilik ini karena justru membahayakan kulit dan mata. Sejak penyebaran virus corona atau COVID-19 yang begitu masif di sejumlah wilayah di Indonesia, permintaan bilik disinfektan mengalami peningkatan. Mulai dari lembaga pendidikan, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit hingga kantor polisi ikut memesan. Bahkan pesanan juga datang dari Wisma Atlet yang kini diubah menjadi rumah sakit darurat penanganan corona. Permintaan yang tinggi menjadi peluang bisnis yang menggiurkan. Sebuah bengkel pembuatan bilik di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan ini contohnya. Setiap hari mampu membuat 75 hingga 100 bilik. Harga perbiliknya dibanderol 7 juta rupiah. Kalau untuk dari pesanan yang sudah ada sih, sudah ada di DKI, di Tangerang, kemudian di Ogor juga masuk. Semakin banyak karena bahkan dari beberapa rumah sakit juga mereka minta menyampaikan permohonan ke kita. Namun penggunaan bilik disinfektan menuai pro-kontra. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO justru melarang masyarakat menggunakannya. Padahal tujuan awal penggunaan bilik ini diakini mampu membunuh virus yang menempel pada seluruh tubuh. WHO menegaskan jika disinfektan tidak dianjurkan pada benda hidup, apalagi tubuh manusia. Hal ini dikarenakan kandungan cairan kimia pada disinfektan beresiko menyebabkan iritasi jika terkena kulit dan selaput lendir seperti mata dan mulut. Disinfektan dengan ruang chamber atau penyemberotan secara langsung ke tubuh manusia tidak direkomendasikan karena berbahaya bagi kulit, mulut, dan mata menimbulkan iritasi. Sayangnya tidak semua pihak menjalankan imbauan ini. Keberadaan bilik disinfektan hingga saat ini masih digunakan. Masuk ke bilik disinfektan justru dijadikan keharusan sebelum memasuki gedung atau fasilitas umum. Pernah beberapa kali disemprot disinfektan tapi sebenarnya emang menyebabkan iritasi ya. Tapi kalau misalnya protokolnya udah kayak gitu yaudah kita harus menerima-nerima aja. Menyemprotkan cairan disinfektan memang diklaim bisa membunuh virus namun tidak untuk virus yang telah masuk ke dalam tubuh. Cara paling ampuh melawan virus corona yaitu dengan menjaga kesehatan serta kebersihan. Jangan lupa konsumsi makanan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Tim Liputan melaporkan untuk NET.